7 Hal Yang Harus Dihindari Saat Putus Cinta Perpisahan dari cinta membuat seseorang merasa seolah-olah kehilangan keinginan untuk hidup. Semua cara yang mungkin ditemukan untuk menghilangkan perasaan bingung serta gelisah. Eits, ternyata ada beberapa hal yang harus dihindari lho saat putus cinta. Mengapa? Karena beberapa orang hilang kendali saat marah dan gelisah. Berikut ini adalah hal-hal yang mesti dihindari ketika mengalami putus cinta. Tetapi sebelum ke inti pembahasannya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe, like, komen serta share, agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. 1. Intense Talking Mantan Bahkan, dia mungkin akan marah setelah melihat perilaku Anda. Apalagi jika kamu membuat postingan yang mempermalukan mantan, dia dan orang lain yang melihat postingan kamu, pasti akan berpikir buruk tentang kamu. 3. Cerita Kegalauan Kesemua Orang Pastikan dia adalah karakter yang bisa Anda percaya. Ini memberi Anda lebih banyak fleksibilitas untuk berbagi kekhawatiran Anda dengan orang itu. Apalagi kalau kamu sudah paham betul kalau dia adalah teman yang tidak bisa menyimpan rahasia. 4. Terlalu Banyak Pekerjaan Alih-alih ingin segera move on dari mantan, Anda bisa saja menjadi muda terserang penyakit akibat bekerja terlalu keras. Oleh karena itu, daripada Anda menyiksa diri dengan terlalu banyak bekerja, lebih baik Anda melakukan sebuah perjalanan singkat untuk mengalihkan sejenak pikiran galau Anda itu. Tentu saja, melihat suasana baru dapat membuat Anda lebih mudah menerima kesedihan, dan ini akan lebih menenangkan emosi Anda. 5. Mengurung Diri Mengurung Diri adalah salah satu kebiasaan buruk yang sering dilakukan kebanyakan orang saat sedang galau. Mereka sering merasa putus asa setelah ditolak oleh pasangannya. Putus cinta seringkali membuat seseorang tidak terkendali. Bahkan seseorang bisa saja berdiam diri di dalam kamar tanpa melakukan aktivitas apapun seperti makan, minum, mandi dan aktivitas lainnya. Akibatnya, orang lain akan tercengang jika melihat kondisi Anda yang sedang mengurung diri selepas putus cinta. Bagaimana tidak, mereka pasti akan kaget menjumpai orang terdekatnya itu, dalam kondisi yang buruk karena tidak mandi dan makan, dalam beberapa waktu tertentu. 6. Mengkonsumsi Alkohol Berlebihan Perasaan sangat kesal dan sakit hati setelah putus cinta, seringkali memicu keinginan untuk mengkonsumsi alkohol, mabuk, untuk menghilangkan perasaan buruk tersebut untuk sementara waktu. Sayangnya, kebiasaan ini tidak benar, karena Anda sebenarnya membuat tubuh Anda lebih buruk, dan itu lebih mungkin mempengaruhi orang lain juga. Cara lain yang lebih positif, untuk menghilangkan rasa khawatir sejenak adalah dengan bernyanyi. Anda bisa mengajak teman dekat untuk karaoke. Inilah cara mengungkapkan kekhawatiran Anda melalui lagu. 7. Kendarai Kendaraan Dengan Kecepatan Tinggi Hal buruk berikutnya yang harus dihindari adalah, mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi. Sepertinya Anda tidak menerima keputusan untuk putus pada saat itu, tetapi kemudian Anda diliputi oleh emosi saat balapan. Karena begitulah cara Anda menempatkan diri Anda dalam risiko, selain itu nyawa dan keselamatan pengemudi lain juga terancam. Tentu saja, ini tidak mengembalikan keadaan semula. Oleh karena itu, carilah hiburan lain yang lebih positif. Kendalikan emosi Anda, sehingga Anda tidak melakukan hal-hal yang dapat menyakiti Anda. Demikian video 7 hal yang harus dihindari saat putus cinta. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!